hai semuanya welcome back to my channel nah di video kali ini saya ingin membagikan tips buat teman-teman semuanya bagaimana cara merawat bunga krokod agar selalu tetap subur buat teman-teman yang di luar sana yang ingin menanam bunga krokod yang sedang pemula juga yang sudah menanam bunga krokod dan ingin tahu bagaimana cara merawat bunga krokod dan apa sih saja tips-tipsnya supaya bunga krokod ini tetap berbunga selalu dan subur selalu nah sebelumnya tetap terus di video ini jangan kemana-mana dan jangan lupa like comment share dan subscribe dan yang baru nonton video ini jangan lupa tekan tombol loncengnya dan subscribenya supaya selalu masuk notifikasi terbaru dari saya Oke teman-teman kita lanjut sekarang Bagaimana cara bunga krokod ini supaya subur selalu saya tahu bahwa teman-teman di luar sana dan bunda-bunda sangat suka dengan bunga krokod yang satu ini karena dia sangat beragam warna bunganya sangat banyak ada merah putih ungu pink kuning orange dan lainnya bunga krokod ini juga ada varian daunnya ya teman-teman ada yang bentuk runcing dan ada bentuk lonjong seperti ini dan dia bisa disilang sehingga menghasilkan bunga warna-warna yang baru dan muncul warna bunga-bunga yang baru ya teman-teman dan cara menghilangnya itu sangat mudah kita hanya mencampur bunga krokodnya dalam satu pot ya teman-teman Oke teman-teman sebelum saya menjelaskan tips-tips cara merawat bunga krokod dengan baik nah disini saya akan kasih tahu dulu penyebab salah satunya bunga krokod ini sulit berbunga dan kurang subur yang pertama karena adanya tanaman pengganggu di sekitarnya seperti rumput atau ilalang dan bermacam rumput lainnya yang bisa mengganggu tanaman krokod ini karena ilalang ini akan muncul ketika bunga krokod ini sudah lebih dari sebulanan jadi dia mulai tumbuh dan akan mengganggu bunga krokod jadi buat teman-teman kalau misalkan bunga krokodnya tidak ada pengganggu semisalkan rumput ataupun ilalang lainnya dia akan tumbuh dengan baik dan subur seperti ini teman-teman nah kalau yang ini tadi pagi-pagi saya videoin ya teman-teman ini bunganya masih kuncup cantik dan belum mekar ya teman-teman apalagi sudah mekar Wow cantik banget sumpah saya suka banget sama bunga krokod jadi ini sekitaran jam 7 ya teman-teman saya ingin melihat cara bunga krokod ini bermekar nah jadi buat teman-teman semuanya tips selanjutnya supaya bunga krokod ini mekar adalah kalau misalkan teman-teman menanamnya di dalam pot yang bergantungan teman-teman harus cek setiap hari karena dia akan keseringan tanahnya kering jadi dia bakal kering setiap hari ya kemungkinan karena potnya tergantung ya teman-teman jadi kalau misalkan apa ini tanahnya potnya kita letakkan di bawah di tanah jadi kemungkinan kita bisa mengiramnya tiga hari sekali supaya bunga krokod ini selalu subur dan tidak layu dan teman-teman harus mengecek media tanahnya itu jangan sampai kurang ya teman-teman dan kalau misalkan kurang teman-teman harus menambahkan lagi karena kalau misalkan tanahnya kurang krokod ini pun dia kurang subur ya teman-teman karena dia juga butuh media tanah yang banyak karena pada saat kita penyiraman mungkin bisa jadi tanahnya keluar ke atas jadi kita harus cek setiap hari ya teman-teman nah ini bunganya yang di luar pagar ya teman-teman yang di luar pagar oke ini saya mau kasih tip lagi ya buat teman-teman yang ingin menanam buang krokodnya langsung di tanah itu tidak perlu banyak menyiram ya teman-teman karena dia kita sudah langsung menanamnya di tanah seperti bunga krokod saya ini ini langsung saya tanam di tanah tapi teman-teman bisa lihat disini ada seperti semen yang saya cor tapi ini langsung saya tanam jumpa dengan tanah ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat dan ini saya jarang menyiram ya teman-teman tapi dia sangat subur kenapa sangat subur nah karena dia selalu terkena matahari teman-teman dan bunga krokodnya pun sangat bagus dan setiap hari berbunga tanpa kita siram dia emang subur dan perlu kalau ingin menyiramnya seminggu sekalipun bisa ya teman-teman karena dia emang tidak akan mati ya teman-teman yang penting jangan ada rumput yang tumbuh yang mengganggu bunga krokod ini ya teman-teman dan buat teman-teman kalau misalkan sudah menanam misalkan sudah menanam bunga krokod tapi teman-teman tetap bunga krokodnya itu tidak berbunga dan kurang subur mungkin coba teman-teman bisa menabur sasa ya ke dalam bunga krokod ini ataupun teman-teman bisa menggunakan dengan air yang sudah dicampur pupuk organik butiran nah itu bisa teman-teman lakukan dan teman-teman coba ya karena disini saya belum pernah menggunakan pupuk organik yang putiran dan sini saya pernah mencoba menggunakan sasa tapi Alhamdulillah bisa ya bisa membuat tanaman krokod ini subur dan bunga krokodnya ini dia punya masa produktif tersendiri ya teman-teman dia tidak bisa bertahan lama hingga bertahun-tahun tidak bisa teman-teman dia ada masanya sudah tua dan sudah lama tidak berbunga dan susah berbunga maka disitu kita akan bisa mengganti selama enam bulan sekali ya teman-teman lima sampai enam bulan sekali kita harus mengganti bunga krokodnya dan kita menanam kembali kalau misalkan bunga krokod ini sudah tidak berbunga lagi dan batang-batangnya itu sudah kehitaman ya teman-teman itu tandanya bunga krokod sudah kurang subur dan bunganya itu tidak bermakar lagi dan ada sebagian juga bunga yang hampir mati kalau misalkan buang krokod ini hampir mati biasanya dia tidak akan muncul bunga lagi ya teman-teman nah salah satunya yaitu dengan cara mengganti kembali tanaman krokod dengan yang baru oke cukup sekian video dari saya semoga teman-teman menyukainya dan terima kasih sudah menonton video ini bye bye assalamualaikum selamat menikmati